Pernah gak sih, kesel sama orang, sebel sama orang, sampai rasanya tuh gak ada satupun hal baik yang pernah dilakukan sama kita? Nah, sebetulnya, semenjemaljebalkannya orang, sengesel-ngeselinnya orang, pasti setidaknya ada satu kebaikan yang pernah dia perbuat sama kita. Iya gak sih, coba kita cermati lagi, misal ada orang yang kerjaannya komen aja, nyindir aja, ngomongin aja, kerjaannya bikin sakit hati gitu. Ada-ada, nah, kalau kayak gitu kebaikan dia apa? Kebaikan dia, salah satunya adalah dia memperhatikan kita, bukan kayak itu sebuah kebaikan. Nah, kalau dia gak perhatikan kita, gak mungkin dia bakal komen sesuatu yang bikin kita sakit hati. Gak mungkin dia bakal ngomentarin apapun yang kita lakukan, kalau dia tidak memperhatikan kita. Atau sebaliknya, ada orang yang kerjanya cuek aja, kadang kita kayak gak dianggap orang gitu ya, kayak gak dianggap ada di depan dia gitu. Tapi, pasti ada kebaikannya, setidaknya adalah dia tidak merepotkan kita. Ya kan? Dia gak mau merepotin kita, makanya dia cuekin kita, bukan kayak itu baik. Atau ada juga yang misalnya kesel gara-gara di... apa ya? Dicemburui, dicemburui. Ya, disidikin lah, orang diiriin sama orang gitu. Pasti kan ada kebaikannya, apa coba? Kalau ada orang yang iri sama kita, artinya dia menyadari kelebihan kita. Dia menyadari apa yang kita punya yang tidak ada pada dirinya. Bukankah itu harusnya membuat kita bersyukur? Nah, terus kalau udah kesel, udah sebel, kita harus gimana? Kesel, sebel, marah itu perasaan yang datang dari siapa? Miliknya siapa? Milik Allah. Makanya, kalau ada perasaan seperti itu, terima, akui kalau kita sedang kesel, lalu kembali sama yang punya. Supaya gak jadi beban buat kita. Kalau misalnya ada yang bikin kesel, ya terima aja ya Allah, aku kesel sama orang itu. Sejujurnya aku sebe banget sama orang itu. Tapi, sesungguhnya perasaan ini semua datangnya hanya darimu, maka aku izinkan aku kembalikan padamu, biar Allah aja yang urus semuanya. Serahkan aja sama Allah. Percaya kan kalau Allah yang sudah mengurus semua kehidupan kita. Hati kita, kehidupan kita semuanya udah Allah atur. Terus ngapain kita bawa-bawa beban yang sebenarnya kita gak mau untuk ada di hati kita. Ya udah, lepasin aja sama Allah, biar Allah yang urus ya Allah. Aku kesel biar Allah yang urus aja. Aku serahkan semuanya sama Allah aja. Gak apa-apa dia yang memintarin aku, ngaselin aku, bikin aku sakit hati. Tapi, semua perasaan ini milik Allah, aku kembalikan sama Allah, biar Allah yang urus. Supaya gak jadi beban di hati kita. Tugas kita apa? Tugas kita adalah mengembalikan beban yang tidak seharusnya ada di hati kita. Supaya gak capek, gak lelah gitu. Dan bisa kembali beraktifitas dengan emosi yang seharusnya. Oke?